yakni lagi bersama saya buka jayadrago cek yakni ini bago jayadrago channelnya tentunya bersama cmewe anjay siapa sih yang gak kenal ya kemarin kita udah buat konten sampe part 2 ya yang sangat barbar sekali nanti kita kasih linknya di bawah dan sebelum lanjut di konten kali ini intro dulu yakni lagi bersama saya buka jayadrago channel kelarrago cari kermanfaatnya banyak orang yang menggulingan menggulingan ragu enaknya seksumulitas ngerti gak du? pasti ngerti apa? masih ingat apa gimana? gak terlalu sih udah lama terlalu enaknya terlalu enaknya oke untuk nonik apa kabar nih? kabar baik baik selalu baik nih gak selalu sih untuk nonik untuk sekarang punya pacar apa gimana? no kenapa kamu bisa menjomblokan diri jomblo itu happy emang jomblo itu happy tapi dia ada yang bisa diajak kemana eh tapi dia punya banyak temen no ya makanya dia tuh pengennya jomblo tuh karena dia tuh friendly orangnya banyak punya temen cowok hati-hati buat para cbwi tapi dia gak gak gitu orang dia tuh cuma temen ya temen gitu doang sih untuk nonik nih gimana sih kegiatan kamu selama kamu di rumah atau ngapain gitu kegiatan aku sekarang aku udah gak kerja sih aku pengen melalih temen uang dari mana? uang kan udah temen lah yang payah oke deh oke untuk nonik nih kemarin kan bar-bar sampe ribuan orang nonton kan karena goyangan ini mungkin penontonnya kangen goyangan mungkin dulu coba goyang dulu biar pembukaan biar gimana ya biar semangat biar ada topik apa namanya pembukaan lagi udah paku guys ngapain kaku yuk nah coba nah taruhin apenya ya oke yuk sampe bawah yuk setuk pak iya coba bawahin lagi diam-diam gimana ya untuk mungkin para cowoknya tuh dengar puas sekali tuh kamu nih tipe-tipe cowok yang pengen kamu seriusin tipenya tuh gimana sih? tipe tipe yang aku paling suka itu yang humoris pertama humoris terus? sehobi sehobi ngapain? sehobi maksudnya kan dalam artian itu kayak aku suka melalih gitu loh lebih ke jalan-jalan gitu loh sukanya gitu ada gak? kalau menurutmu berhak gak cowok tuh nafsu? berhak berhak? iya karena gini loh karena cinta atau nafsu tuh ya gak enak ya pastinya pastinya ya dijamin gak bakalan betah tuh nah asik tapi tergantung sih karakter orang sekarang tergantung keperibadian masing-masing bukan ya sih ya kalau pegujayanya bilang kayak itu tuh ya 80% lah cinta atau nafsu tuh gak enak itu ya tuh adik nih biasanya yang kemarin kan udah agak lupa lah kakak tentang apa kita omongin di konten yang dulu tuh iya untuk sekarang suka di atas atau di bawah? udah lama gak dapet jatah oh udah lama gak dapet jatah nah gimana sih caranya tuh ya kalau cowok kan agak gimana ya kalau nahan-nahan nafsu kan bisa gini dia kalau kamu gimana sih cara kamu tuh menahan gitu kalau menahan sih ya gak mungkin ya palingan kalau memang udah kepengen ya siapa aja bisa dia ajak cari gini dulu cari kenalan gitu oh gitu berarti berapa lama udah gini nih enggak gitu enggak aku selama ini belum dapet sih karena udah berapa bulan udah berapa hari bulan bulan ada kayaknya bulan ada bisa aku kan masih melalui-melalui 2 bulan yang lalu berarti gak mood lah gini tuh apa tuh udah bosan aku kan dapet ngebucin guys aku dapet menghilang menghilang ya mungkin untuk kamu nih sukanya tuh yang sekarang tuh pakai pengaman apa langsung? langsung 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 iya wajah pernah gak cuaknya tuh kebel belasan yang kemarin ini sampai lupa luar di luar gitu pernah dong pastinya pernah gak hampir enggak gimana sih cara ya kan abis pas masa subur kamu main apa gimana? enggak aku emang ngitung sih masa suburku kalau aku emang udah masa subur jadinya ya enggak enggak usah gitu paling kan abis itu lewat 2 minggu setelah main gitu boleh dah ya oke ya untuk para subscriber nih masa gak subscribe sih yang belum subscribe dan mohon juga nonton sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman karena bagus jaya ini membuat konten dari pertama dari part 1 part 2 itu udah barbar sama noniknya dan noniknya juga diizinkan kan cuma konten hiburan tidak ada supportnya dengan keluarga atau gimana ini cuma hiburan disini dan jangan terlalu mikirkan negatif ini aja semua konten tergantung sih orang yang diajak bagus jaya ya kalau kemarin-kemarin dia gak mau konten seperti ini yakinta tentang percintaan atau tentang curhatan kalau dia mau bahas-bahas seperti ini ya tergantung orangnya sih ya tergantung kamu sekarang ya tergantung cewek yang diajak lalu sekolet oke untuk nonik kuatnya itu berapa rondo sih untuk yang sekarang ya dulu kan gak tahu lupa dulu masih masih di masa enak-enaknya mungkin ya sekarang udah kita semakin dewasa udah gimana ya berkurang lah berkurang gitu satu hari balik udah berapa kali anak itu ya paling masing pada 4,5 nah misalnya ya misalnya kamu sekarang satu kamar lah atau satu ruangan lah sama pacarmu yang kamu bilang kepada penduduk cinta contoh nih apakah setiap hari kamu main kayak gitu apakah gimana kalau kamu berduaan gitu lah terus berduaan sebulan kamu berduaan aja di kamar ya apakah kamu setiap hari kamu melakukan kayak gitu apa gimana enggak sih palingan tapi ya sih kadang satu hari tuh ya dapet aja mungkin kan paling sekali dua kali dan besoknya tetep sih itu jalan cuma enggak sampai berbanyak-banyak kali lah gitu mungkin karena gini loh semakin kita udah ya berduaan berduaan ya berdua sekarang mau apa enggak ya gitu ya terbawa suasana terbawa suasana ya yang penting enak gitu ya untuk nih nih sehariannya tuh berarti suka apa banyak tuh ke klub atau gimana mungkin abis putus iya sih tapi sekarang udah bos pasti kesana itu iya pelampiasan pasti kesana dan kok sampai sekarang pasti bagus goyangannya gitu loh gimana tuh ya enggak tahu juga sih udah lama pada gak pernah goyang aku udah lama gak pernah goyang aku udah lama gak pernah goyang aku dan menurut kamu tuh goyangan tuh kalo kamu di komentar sama orang lain dengan goyanganmu tuh gimana sih tanggapan kamu masalah goyanganku iya kan kan maring-maring pasti ada yang ajak kamu kolep lah dilihat lah konten kamu goyang dan di tiktok mungkin atau dimana ada enggak orang yang menanggapi menanggapi gimana dan gimana tanggapan kamu aku gak pernah ruwet gitu loh gimana ya kalau dia komentar ya aku kasih dia komentar kan dia itu kan berhak berkomentar memang cuma apa ya yang berkomentar itu introveksi diri juga gitu loh ya walaupun dia gak bisa kayak aku misalnya dia lebih bisa dari aku kan mungkin gak tahu tapi setidaknya janganlah sampai seperti gitu banget sama orang gitu loh semua orang juga punya keahliannya dia masing-masing dia sukanya apa dan dia bisa nya apa gitu apalagi jaman sekarang ini udah kebanyakan di tiktok udah udah wih banyak banget yang ketat-ketat gitu loh untuk para cimewe nya udah gimana ya udah biasa ya lihat kayak gitu ya intinya jangan langsung mengejar orang tuh kayak gimana karena dia tuh butuh hiburan ya seperti gitu lah atau gimana gitu loh pokoknya tetap lah hargai seseorang kalau mau dihargai kayak gitu aja sih oke untuk noni nih lagi dong goyang pikiran di ghost tuh ya pengen lihat kamu goyang aja sebenarnya karena gini loh karena kemarin kemarin tuh beli ghost sama cewek-cewek collab yang lainnya tuh kan dia tuh belum gimana ya belum berani lah goyang di depan kamera gitu kan agak dikit ya goyang kalau kamu kan udah par par tak suruh lah goyang aja gitu loh karena udah udah berapa bulan tuh 6 bulan 7 bulan yang lalu setahun mungkin udah tuh udah lama gak pernah ngontain lagi sama noni nya oke yuk goyang lagi coba par goe wih par goe ini gitu ya kaki kaki goyang coba coba sekarang goyang sampai bawah ini tapi ekspresinya kesana sampai situ sampai bawah asik iya asik bawah gimana tuh ya mungkin pemikiran kalian tuh traveling intinya wajar lah karena coba itu normal juga gak kayak gitu ya konten ini sebagai hiburan buat kalian biar ada kalian tonton dan biar ada lah untuk cuci mata kan gitu ya hehehe iya pasti iya pasti untuk noni ini kasih tau dong temen-temennya untuk subscribe channel bagus jaya iya buat kalian guys subscribe like dan komen terus youtubenya bagus jaya jangan lupa jangan lupa follow IG nya noni ya follow follow IG aku high nick underscore sama noniws jangan lupa nanti follow ya nanti akan ditaruh link deskripsi nya gini nya link IG nya jangan lupa follow biar semakin semangat dan jangan lupa follow juga IG biar kalian tau notifikasi video apa yang terbaru dan sama siapa sih gitu oke tuh noni nih karena kan udah basah-basih kayak tadi tuh udah biasa ya udah biasa karena udah sampe 4-3 sekarang iya apa yang kurang ya kurangnya tuh cuma tuh aja dah lo merti membahas tentang goyangan aja sih sebenarnya gitu gitu dan untuk noni nih pertanyaan yang fakirnya kamu tuh suka yang besar tapi cepet luar apa yang kecil sama keluar eee apa ya tapi kalo besarnya tuh gak besar banget kan ya maksudku ya saya sebulai lah eh jangan tau tau saya sebulai gak sih ya kan aku ngeliat aja oh di video ya video kan segituan lah gitu enggak semungkinan ya enggak aja sebesar gitu ya sewajarnya kalau menurutku sih besar itu ya enggak terlalu sebesar boleh kan lebih ya lebih gini banget lah lebih rendah dari itu mau pilih yang mana ya segitu maksudku tapi kalo bes kecil kan emang apa gak kerasa soalnya lebih baik kamu pilih yang besar cepat keluar gitu iya kan bisa merondo-rondo ya dengan iya iya dan pernah gak kamu kalau kamu sama cowokmu tuh melakukan kayak gitu lihat gitunya tuh kecil kamu langsung bilang sama dia apa gimana oh enggak eh gimana ya tetap menghargai ya menghargai kan setiap orang punya perasaan masing-masing gak rasa aku gituin gak enak juga ya paling kan aku pura-pura apa ya menikmati aja kan gitu yang penting mudah-mudahan gitu yang penting enak ya dia kan iya gak enak kamu nih suka pemanasan dulu apa langsung ini pemanasan dah mas ya seperti ya jangan dibilang ya intinya pemanasan biar larilah dulu ya jogging atau push up gitu biar gak kaku oke untuk nunik nih tanya dong tanya-tanya dulu tentang bagus jaya juga sekarang boleh satu pertanyaan ya satu pertanyaan satu pertanyaan menyinggung kak ya sih masalah apa nih cinta mungkin cinta oke oke lah oke oke hmm kayaknya sih aku melihat ya kakak aku kayak ada ngesad gitu kayaknya gitu ngesad nih sok paranormal dia anak sok tau dia terus kalo sama kakak temu soalnya ngesad gitu nih ada masalah apa sih nih sebenernya gitu masalah sama kakakku ini gitu bagus jaya masa sih pernah ngesad gitu is ngegalo nih oke untuk pertanyaannya sangat bagus sekali ya dan pas sekali gitu loh sama sekarang pintar dia bukan siswa koran normal tapi pintar dia melihat dari wajah pertanyaannya kayak gitu tuh kenapa lah artinya masih bagus jaya tuh itu di lihat ya youtuber atau gimana tapi itu kan juga manusia juga punya perasaan gitu loh oke lah untuk pertanyaan kayak tadi bagus jaya jawab berhak kok cowok itu galau gitu loh tapi sewajarnya yang penting gini aja kalo ada cowok yang berbuat salah dan udah cowok itu berusaha minta maaf tolong hargailah ya menurut kamu kalo cowok yang salah yang salah kayak gimana kayak gitu kalo dia tuh udah bener-bener tulus mau maaf gimana ya minta maaf sama kamu kamu gimana sih tanggapan kamu apakah kamu masih cuek sama dia apa gimana kalo untuk cewek ya gitu mungkin kan gak semua sama ya menurut kamu lah menurut aku kalo dia mungkin berbuat salah gitu sebesar apapun masalahnya ya kita memang berhak cuek marah kesel tuh memang kan ngambek gitu apalagi cewek boleh cuma jangan terlalu bes berhari-hari gitu loh kita kan harus berpikir juga gimana cara menghargai orang gitu loh dia udah berusaha mau perminta maafkan sama kita gitu maksudnya ya maafin dan suruh lah dia gitu untuk berubah kayak gitu loh kita kasih kok kesempatan lah gitu ya karena gini juga loh setiap manusia tuh punya hilapan masing-masing punya kesalahan masing-masing makanya dari kesalahan itu belajar gitu aja sih kalo emang dia gak mau mampin ya gak apa-apa mau gimana itu loh yang penting udah berusaha jangan harap juga gimana ya Bagus Jayatu happy gitu loh kepikiran juga dan mungkin dari kepikiran udah 3 hari yang lalu mungkin sampai sekarang masih kayaknya sampai dia lihat muka Bagus Jayatu ya kurang gembira atau gimana ya mungkin ya tapi Bagus Jayatu tetap menutupi karena dia yang pertanyaan kayak gitu ya harus jawab gitu lah tapi tetap juga menghargai Bagus juga menghargai dia kalo emang dia alasan itu dipake pergi ya gak apa yang penting Bagus udah berusaha maksimal mungkin sebagai cowok yang salah udah minta maaf gitu aja sih dan kita akhir aja ada videonya ya ya biar gak lanjut lagi curhat-curhat kan gitu gak emang ada satu sih Bagus Jayatu ini emang top banget buatku gitu loh dia itu emang buat kalian bagus sih motivasi gitu bagus gitu aku aku lebih suka apalagi dia udah aku anggap kakak gitu loh dia kan bagai motivasi ku juga sering ngasih aku nasehat gitu loh apalagi kayak sekarang gitu dia itu udah pintar banget nutupin gitu loh tapi sama aku gak bisa karena dia tuh gimana ya kan udah sering diajak dulu kan dan dulu itu kan emang sih pas itu jomblo emang tapi gak mikirin cewek Bagus mungkin pas itu udah gimana ya muka Bagus tuh press lah gak mikirin apalah gitu loh dan tuh sekarang nih baru ketemu ini lagi beberapa lama jaraknya tuh dia tuh ngeliat Bagus Jayatu itu lain mukanya gitu loh ya wajar orang bertanya tapi dia pintar kok menutupi semuanya gitu yang penting tetap aja berbuat baik yang penting juga menghargai gak apa-apa sih kalau emang itu alasan dia untuk pergi gak apa-apa yang penting juga itu dia bilang ya emang gak cocok aja kita gitu aja oke lanjut goyang sekarang kita tutup langsung goyang pokoknya goyang hibur bagus ya dong mau hibur ya ini for for you for brother yuk goyang goyang apa aja boleh goyang apa aja ya sik coba langsung goyang bilang deragu enaknya langsung goyang deragu enaknya sik sik pokoknya bagus ini channel mengucapkan seksum walita sempatnya buat kalian pada subscriber dan buat noni juga udah meluangkan waktu dan udah berusaha mungkin dia sibuk dengan melalinya atau gimana tapi bisa meluangkan waktu untuk kita collab lagi dan semoga channel ini semakin berkembang channel Bagus Daya dan semoga juga viewsnya semakin banyak dan kalau banyak nih viewsnya kita lanjut di part 4 entah mau ngapain yang penting topiknya tuh goyang entah mau ngapain yang penting topiknya goyang gitu aja sih oke ready gak? oke terus ya koknya saya tutup dengan intro sekali lagi yakni lagi rumah saya Bagus Daya channel kalau ragu bukan ragu cari ke rumah tempatnya ragu enaknya seksum walita sepatnya masih gak apal sama intro Bagus Daya ya dikit tapi gak sampe secepat itu sih kayak coba coba gimana ya coba nah coba nah yang kamu ingat aja kembali lagi bersama Bagus Daya dan ragu enaknya kayaknya oh kayaknya bisa gak lambat itu dah kayaknya gulingan gitu diangkring gitu oke ya see you next video tos taa